Ribuan warga pelamar kerja berbondong-bondong menghadiri Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung di lapangan Upakarti Komplek Pemkap Bandung. Job Fair yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut menyediakan 7.000 lowongan kerja dari total 53 perusahaan di Kabupaten Bandung. Ribuan warga pencari kerja antusias menghadiri Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung. Bursa Tenaga Kerja yang menjadi agenda tahunan di Sanker Trans Kabupaten Bandung ini setiap tahun digelar guna menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bandung dan menjadi event yang sangat ditunggu para pencari kerja. Seperti yang diungkapkan Andini Mediana, warga Kabupaten Bandung, dirinya mengaku sangat antusias menghadiri Job Fair ini. Bahkan dirinya berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidang ilmunya. Ya harapannya supaya bisa mempermudah untuk mencari kerja, buat cari kerja, jadi gak usah repot-repot kesana-kesini tapi disediakan tempat untuk mencari kerja. Ada masukkan ya, pengennya jangan cukup setahun sekali Job Fair ini atau pengennya lebih sering? Kayaknya kalau misalnya setahun dua kali atau tiga kali kayaknya lebih efektif. Karena kan setiap tahun juga pasti banyaknya yang lulusan-lulusan SMA, SMA, kuliah gitu pasti ada setahunnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Rukmana mengungkapkan Job Fair ini diikuti 53 perusahaan dengan 7.000 lowongan kerja. 2017, November 2017, 3,92 persen. Ini kan termasuk menjadi tren positif Pak ya untuk Dinas Tenaga Kerja. Nah untuk langkah ke depannya lebih konkret lagi untuk tahun depan. Ya banyak kegiatan. Melurangi pengangguran gimana Pak? Bukan hanya kegiatan Job Fair saja, tapi banyak kegiatan yang lain. Pelatihan kerja, kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang ada. Kita juga sedang buat balai latihan kerja, dan lain sebagainya. Jadi banyak program yang kita lakukan berkaitan dengan upaya kita untuk kembali pengangguran. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M. Nasir berharap Bursa Tenaga Kerja ini dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Bandung. Saat ini jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung terus menurun dari tahun 2010 8 persen dan kini menjadi 3,92 persen. Saya sudah curiga dan takut ada back up. Ternyata reseningnya bagus. Memang benar di Kabupaten Bandung penurunan pengangguran itu drastis. Karena motivasi seluruh elemen, Dinas, kaitan dengan intervenensi naik, investasi masuknya juga tinggi, keturunan pengangguran kerja di Kabupaten Bandung kesiapannya juga tinggi akhirnya. Dadang berharap Bursa Tenaga Kerja seperti ini diselenggarakan setahun dua atau tiga kali agar angka pengangguran terus menurun dan jumlah pelaku usaha juga terus bertambah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!